Intro Anya Geraldine Kepo soal mitos sperma kena muka bikin glowing, Dr. Boyke benar bikin awet. Anya Geraldine penasaran apa benar sperma bisa membuat muka jerawatan jika terkena kulit wajah. Dalam sebuah shot video Youtube yang diunggah akun Gaspots Channel, Anya melontarkan pertanyaan tentang mitos tersebut. Dok, ada juga mitos, katanya kalau misalnya muka kena air mani atau sperma itu katanya bisa bikin muka jerawatan, tanya artis berusia 27 tahun itu. Rupanya pertanyaan tersebut bukanlah sebuah mitos. Pasalnya menurut Dr. Boyke, mitos tersebut benar adanya. Kulit muka yang terkena sperma justru akan menjadi halus dan mulus. Di dalam sperma itu ada kandungan kolagen yang bagus untuk kulit. Nggak juga, bahkan ada yang beberapa yang bilang bahwa sperma bikin awet muda karena sperma mengandung kolagen. Jawab Dr. Boyke. Saya sudah tanya dokter kulit dan memang benar, sperma mengandung kolagen, tapi masa iasi pakai sperma untuk bersihin kulit mukamu? Lanjut seksolog yang sudah punya banyak pengalaman ini. Berbagai komentar warganet atas pertanyaan Anya Geraldine. Video tersebut memunculkan beragam komentar. Ada warganet yang mengamini langsung keterangan Dr. Boyke tersebut. Ada pula yang untuk tidak menelan mentah-mentah tanpa mencari tahu keterangan lanjutannya. Bukan Boyke namanya kalau nggak ngasih jawaban yang, wah, nan membagongkan. Sperma memang mengandung kolagen, sama seperti putih telur. Cara pakenya, seperti masker, dibiarkan kering kurlop 1 jam SBLM dibilas. Jadi sembil nunggu kering, bisa disambil cuci baju, nyetrika, ataupun main game. Kalau perlu sambil jalan-jalan-jalan ke warung buat belanja gitu. Nggak ada ceritanya gitu oles langsung kinclong. Boyke lupa ngejelasin mungkin ya. Dok, jelas akun Fauzan asteris 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 jadi. Mitos tersebut yang menyatakan bahwa sperma yang mengenai kulit bikin jerawatan itu adalah salah.